bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah petunjuk registrasi peserta olimpiade sains nasional perdoman untuk sekolah pertama-tama kita akan mengakses website pusat prestasi nasional di http pusat prestasi nasional .gamedicboard.go.id langsung klik saja untuk lebih cepatnya bisa klik ctrl plus klik kiri setelah tampil tampilan seperti ini maka selanjutnya disini ada SD, SMP, SMA, SMP, Dixus, dan DICTI disini saya mencetakan adalah SD klik saja langsung SD disini olimpiade sains nasional klik saja langsung di laman setelah masuk OSN SD lalu masuk silahkan buat akun dulu ini plepal wilayah adalah sekolah provinsi disini saya jatuhkan adalah Kalimantan Selatan cari kabupaten disini saya menulis di Kabupaten Tabalong kecematannya silahkan pilih kecematan anda sekolah anda jenis sekolah disini tadi sudah dipilih disini ada SD, ada MP lalu masukkanlah MPSN sekolah anda jika anda lupa MPSN sekolah itu bisa cari saja di Google NPSN SDN pasar Arba nah ini dia tinggal copy pastikan disini lalu masukkan kode registrasi nah kode registrasi ini didapat dari dinas pendidikan masing-masing kabupaten kabupaten nah disini untuk tabalong adalah A P D Lalu klik subnet nah disini registrasi lanjutkan lanjutan ada NIP koordinator ML pribadi disini isi saja dengan pribadi sendiri sendiri nah jika sudah selesai diisi semuanya lalu kliklah subnet perregistrasi sukses sebuah email telah dikirimkan ke email anda harap periksa segera sebelum link expired nah langsung kita lihat di email masuk nah disini ada email masuk pengeluatan akun OSN klik buat sekarang buat password baru disini sesuai apa saja yang kalian inginkan klik submit nah disini password harus mengandung alka klik submit berhasil login lomba SD silahkan pilih salah satu lomba di bawah ini maklalok klik olimpiade sains nasional silahkan masuk pilih email yang tadi masuknya silahkan diisi sesuai yang dimasukkan tadi jika sudah selesai di pendapatan tadi maka silahkan save in dengan email yang tadi dan password yang tadi silahkan save in tampilnya akan seperti ini klik di OSN disini ada provinsi nasional pembina pelatih disini nantinya akan diisi peserta dari siswa di sekolah kita namun terlebih dahulu sebelum menambahkan sebelum menambahkan siswa peserta kita maka isilah dahulu pembina atau pelatih tambah pembina isilah data-data tersebut ini seperti yang pertama dari pendapatan tadi nah disini ada tambahan upload surat tugas dan upload foto ini formatnya boleh gambar atau pdm ini fotonya boleh pnk jp 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 nanti kalau sudah selesai tinggal upload seperti itu ya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati